Yang saya maksud dengan adrenergic disini adalah saraf simpatis Karena pada ujung sarafnya akan dikeluarkan neurotransmitter yang bernama norepinefrin atau noradrenalin Jadi adrenergic disini berasal dari kata adrenalin Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang agonis adrenergic Simak terus ya Agonis adrenergic adalah setiap ligan yang mampu mengaktifkan saraf adrenergic atau saraf simpatik tadi Dimana disini ligan tersebut bisa berupa sebuah agonis yang mampu mengaktifasi langsung reseptor adrenergic Baik itu reseptor alpha adrenergic atau reseptor beta adrenergic Atau senyawa lain yang secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah norepinefrin pada sinetik clef atau celah sinetik Yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas saraf adrenergic itu sendiri Sehingga disini agonis adrenergic itu dibagi menjadi dua Yaitu agonis langsung mengaktifasi sisi aktif reseptor adrenergic Baik itu reseptor alpha ataupun reseptor beta adrenergic Dan senyawa-senyawa yang mampu meningkatkan sekresi norepinefrin Atau mengambat reaptik atau pengambilan kembali norepinefrin pada ujung saraf presenetik Sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan jumlah norepinefrin pada celah sinetik Apa saja obat-obatannya nanti mari kita lihat satu persatu Sebelum kita masuk pada agonis adrenergic langsung Mari kita review kembali tentang reseptor adrenergic ini Yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini adalah reseptor alpha adrenergic dan reseptor beta adrenergic Reseptor alpha adrenergic terdiri dari dua macam yaitu reseptor alpha 1 dan alpha 2 adrenergic Reseptor alpha 1 adrenergic ini banyak terdapat di sepanjang sel endotel pembuluh darah Yang mana jika reseptor ini diaktifasi maka akan mengakibatkan pasu konstriksi Atau pembuluh darah tersebut menjadi berkonstriksi Yang akhirnya akan memperkecil ukuran dari diameter pembuluh darah Dan umumnya akan meningkatkan tekanan darah Sementara itu reseptor alpha 2 adrenergic ini banyak terdapat pada akhir dari syaraf presineptik Yang mana aktifasi dari reseptor alpha 2 adrenergic ini akan mengontrol atau menghentikan sekresi norepinefrin pada celah sinetik Sehingga reseptor alpha 2 adrenergic ini disebut juga sebagai auto-individory reseptor Dengan efek auto-individor ya Akan menghentikan sekresi norepinefrin pada celah sinetik Sehingga reseptor alpha 2 ini nantinya juga bisa dijadikan sebagai target aksi satu obat Bila mana terapi tersebut menginginkan untuk mengurangi jumlah norepinefrin pada celah sinetik Baik itu di driver ataupun di sistem syaraf presa Selanjutnya adalah reseptor beta 1 adrenergic Umumnya reseptor ini banyak sekali terdapat pada jantung Yang mana aktifasinya akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung dan frekuensi dengit jantung Yang terakhir adalah reseptor beta 2 adrenergic Yang pada video pembelajaran sebelumnya telah saya jelaskan banyak sekali terdapat pada otot polos saluran penafasan Seperti pada bronkus dan trachea Di mana aktifasi dari reseptor beta 2 adrenergic ini akan mengakibatkan efek relaksasi pada otot polos saluran penafasan Beberapa reseptor beta 2 adrenergic ini juga banyak terdapat pada sol otot polos rahim pada perempuan Sehingga penggunaan akunis reseptor beta 2 ini harus hati-hati ketika digunakan untuk terapi ibu hamil Karena pada akhirnya nanti akan merelaksasi otot polos otot rahim Yang akan menghambat kontraksi rahim pada saat akan melahirkan Yang pertama adalah akunis langsung Seperti pada video-video pembelajaran sebelumnya Yang dimaksud langsung disini adalah ligan atau akunis ini akan berikatan langsung dengan sisi aktif reseptor Dan menginduksi terjadinya perubahan di dalam sel yang pada akhirnya akan mengakibatkan efek termagulub Nah pada tabel berikut ini Anda bisa melihat agonis yang mampu berikatan dengan reseptor alpha 1, alpha 2, beta 1, dan beta 2 adrenergic Dimana sebagian obat-obatan ada yang berikatan secara spesifik pada suatu reseptor saja Dan ada yang tidak spesifik Berarti tidak spesifik disini agonis tersebut mampu berikatan dengan banyak reseptor Agonis adrenergic yang pertama adalah epinephrine dan norepinephrine Pada tabel ini Anda bisa melihat bahwa agonis ini bekerja secara tidak spesifik Karena dia mampu mengaktifasi hampir keseluruhan reseptor adrenergic sekaligus Epinephrine Anda lihat bisa mengaktifasi reseptor alpha 1, alpha 2, beta 1, dan beta 2 adrenergic Sementara itu norepinephrine dia mampu mengaktifasi 3 reseptor secara bersamaan Alpha 1, alpha 2, dan beta 1 adrenergic Umumnya epinephrine dan norepinephrine ini digunakan untuk terapi shock anapilaksis Ataupun shock hipovolumik Yang mengakibatkan pasien mengalami penurunan tekanan darah yang cukup drastis Dan keadaan ini mengancam nyawa pasien Oleh karena itu, dalam terapinya diperlukan sebuah agonis yang mampu mengaktifasi reseptor adrenergic ini Kenapa? Karena aktifasi reseptor ini akan meningkatkan tekanan darah pasien melalui aksinya pada reseptor alpha 1 yang akan mengkonstriksi dinding pembuluh darah Dan reseptor beta 1 yang akan meningkatkan kekuatan otot jantung dan meningkatkan frekuensi rujud jantung sehingga tekanan darah pasien akan meningkat Akibatnya darah akan mengalir dengan baik pada otak pasien sehingga ini akan memulihkan kesadaran pasien Kita masuk kepada agonis yang kedua Pada tabel ini Anda bisa melihat aksi spesifik dari venilephrine dan oximetazolik Yaitu mereka bekerja secara spesifik pada reseptor alpha 1 adrenergic Yaitu sebagai agonis Nah kira-kira pada penyakit apa obat-obat ini digunakan? Aktifasi reseptor alpha 1 ini tentu saja akan menciutkan atau membuat pembuluh darah itu mengalami konstriksi Sehingga obat yang spesifik bekerja pada reseptor alpha 1 ini haruslah digunakan pada penyakit-penyakit Yang mana patofisiologinya adalah pelebaran pembuluh darah Nah salah satu penyakit yang ditandai dengan pelebaran pembuluh darah itu sebenarnya adalah influenza Dimana pada keadaan influenza disini terjadi pembengkakan atau fasodilatasi pembuluh darah pada pembuluh darah di sekitar hidung ini Sehingga salah satu strategi terapinya adalah obat yang digunakan harus mampu menciutkan pembuluh darah pada rongga hidung Sehingga ini akan mengurangi sekresi lendir yang berlebihan pada hidung Nah obatnya disebut dengan kelompok dekongestan gitu Sehingga venileverine dan oximetazolin ini digunakan dalam terapi influenza baik itu yang ringan, sedang, ataupun parah Oximetazolin sendiri tersedia dalam bentuk semprot hidung ya Dimana aksinya akan langsung secara lokal pada pembuluh-pembuluh darah di sekitar hidung Sehingga cara pemberian seperti ini juga akan mengurangi efek samping Karena aksi dari agonis alpha di pembuluh darah lainnya di seluruh tubuh Sementara itu venileverine mungkin akan menyebabkan beberapa efek samping yang terkait dengan pelebaran pembuluh darah di seluruh tubuh Termasuk pada pembuluh darah di sekitar sistem sarah pusat yang mengakibatkan penggunaan tekanan darah secara umum dan gejala pusing pada pasien Bagaimana pusing disini bisa diakibatkan karena berkurangnya aliran darah ke otak yang akan menghasilkan efek pusing atau hipotensi Kemudian yang ketiga ada klonidin Obat ini memang sangat jarang digunakan saat ini Tetapi masih digunakan untuk terapi pasien hipertensi khususnya pada ibu hamil Bagaimana obat ini bekerja dalam menurunkan tekanan darah? Obat ini bekerja secara spesifik sebagai agonis resepter alpha 2 agonis Dimana seperti yang saya sampaikan tadi Jika resepter alpha 2 ini diaktifasi oleh sebuah ligan atau agonis Maka akan terjadi penurunan sekresi norepinephrine Baik itu di otak ataupun di seluruh sistem sarah simpatis di seluruh tubuh Nah hal ini akan mengakibatkan terjadinya pelebaran pembuluh darah Yang mana pada pasien hipertensi awalnya diameter pembuluh darahnya itu menyempit atau mengecil Dengan mengurangi jumlah norepinephrine yang disekresikan oleh sarah simpatis Maka ini akan sekaligus melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah pasien Akan tetapi obat ini bukan merupakan obat utama dalam pengobatan hipertensi Karena risiko efek sampingnya yang cukup tinggi Terutama efek samping hipertensi ortostatin Dimana kebanyakan pasien yang menggunakan obat-obat seperti kronidin ini Akan mengalami hipotensi yang cukup kuat Terutama ketika pasien merubah posisi badannya Mungkin dari tidur ke berdiri ini akan terjadi penurunan tekanan darah yang cukup drastis Sehingga pasien bisa merasakan pusing dan mungkin bisa terjatuh yang akan lebih berbahaya lagi Dan apabila pasien terjatuh mungkin akan mengakibatkan gangguan Terutama pada dera kepala Justru disinilah bahayanya Oleh karena itu penggunaan kronidin sebagai hipertensi ini sekarang sangat dibatasi Ini pun hanya digunakan pada pengobatan hipertensi ibu hamil Dan obat ini juga bukan merupakan obat ini pertama Karena ada metildopa yang lebih aman untuk ibu hamil Dan ketika metildopa ini dipontrol indikasikan Untuk pengobatan hipertensi pada ibu hamil Maka kronidin ini menjadi lini kedua untuk pengobatan hipertensi pada ibu hamil Selanjutnya ada dobutamin Ketika Anda melihat tabel ini Dobutamin bekerja secara spesifik sebagai agonis reseptor beta-1 adrenalin Secara klinik dobutamin ini digunakan untuk terapi pasien hipotensi Atau pasien yang mengalami penurunan tekanan darah yang cukup drastis di unit gawah darurat suatu rumah sakit Tekanan darah pada pasien yang mengalami hipotensi berat ini dapat ditingkatkan Dengan cara memberikan dobutamin karena obat ini akan langsung mengaktifasi reseptor beta-1 adrenergic digantung Sehingga akan meningkatkan frekuensi di unit jantung dan kekuatan kontraksi jantung Yang akan meningkatkan tekanan darah pasien Kemudian yang terakhir ada terbutalin dan salbutamol Obat ini adalah agonis spesifik pada reseptor beta-2 adrenergic Yang mana pada video-video pembelajaran sebelumnya juga sudah saya jelaskan Bahwa obat ini bekerja pada reseptor beta-2 adrenergic Untuk pengobatan asma dan pada penyakit paru obstruksi kronis Aksi salbutamol ataupun terbutalin sulfat pada reseptor beta-2 adrenergic ini Akan mengakibatkan relaksasi otak polos, blomkus, dan saluran penafasan secara umum Sehingga ini akan melonggarkan dan meredatkan gejala sesak nafas pada pasien yang sedang mengalami serangan asma Obat-obat ini berada dalam bentuk sediaan inhalasi Sehingga ketika pasien merasakan gejala asma atau serangan asma Pasien dapat langsung menghirup obat ini Dan dengan waktu yang cukup cepat Obat ini akan segera mengaktifasi reseptor beta-2 adrenergic Sehingga akan langsung merasasi otak polos saluran penafasan Dan akan mengakibatkan gejala sesak nafas ini mulai meredatkan Ya, itu tadi adalah agonis langsung yang benar-benar langsung mengaktifasi sisi aktif reseptor adrenergic Baik itu reseptor alpha ataupun reseptor beta-adrenergic Sekarang kita masuk kepada agonis tidak langsung Tadi saya mengatakan bahwa agonis tidak langsung ini memang tidak langsung mengaktifasi reseptor adrenergic Tapi efek akhir dari kerja obat ini adalah meningkatkan jumlah norepinephrine Pada celah sinetik ataupun pada jaringan yang mana di sana terdapat reseptor adrenergic Seperti reseptor alpha dan reseptor beta Nah, bagaimana cara agonis tidak langsung ini bekerja? Di sini saya akan menjelaskan dua cara Yang pertama adalah obat-obat yang mampu meningkatkan sekresi norepinephrine ke celah sinetik Umumnya struktur kimia agonis tidak langsung ini mirip dengan norepinephrine Salah satu contoh obat yang bekerja dengan cara ini adalah amfetamin Tahu ya amfetamin? Amfetamin adalah satu senyawa yang dilarang digunakan karena obat-obat ini termasuk ke dalam golongan narkotik dan tidak digunakan dalam pengobatan Umumnya senyawa ini digunakan oleh para pecandu narkoba Nama lain dari amfetamin ini adalah sabu-sabu Lihat contoh kristalnya seperti ini Anda mungkin nanti bisa prosik di internet apa itu amfetamin dan sabu-sabu Amfetamin ini bisa masuk ke seluruh sol sarosimpatik di seluruh tubuh Dan senyawa ini akan bisa masuk pada tempat penyimpanan norepinephrine dan akhirnya mendesak norepinephrine keluar Melalui gantuan suatu protein carrier yang disebut dengan VARP Suatu protein transporter yang akan memasukkan amfetamin ke dalam tempat penyimpanan norepinephrine di dalam kunjung sasaran Akibatnya apa? Norepinephrine akan banyak dikeluarkan pada celah sinetik Oleh karena itu mungkin bisa kita pahami mengapa pengguna sabu-sabu itu akhirnya menjadi orang yang periang Yang mungkin awalnya sedang galau ya Beberapa artis katanya stres galau Ini bisa lebih periang karena apa? Karena norepinephrine di seluruh tubuhnya ditingkatkan termasuk di otak Efek norepinephrine di otak ini akan memicu rasa senang Dan mungkin juga akan mengakibatkan tingginya kadar serotonin Sehingga mood dari orang yang menyalahgunakan amfetamin ini akan menjadi sangat baik sekali Ya itu tadi adalah salah satu contoh obat yang mampu meningkatkan sekresi norepinephrine pada celah sinetik Yang mana pada akhirnya norepinephrine yang disekresikan ini Dan dalam jumlah banyak ini akan mengaktifasi seluruh reseptor adrenesik di seluruh tubuh Dan bisa anda bayangkan ya efek sampingnya ini tentu saja akan meningkatkan tekanan darah Meningkatkan kontraksi jantung Membuat seseorang menjadi lebih berenergi dan mampu melakukan banyak aktivitas Bahkan mungkin tidak bisa tidur dan menjadi lebih produktif Cuma amfetamin ini dilarang digunakan dan tidak digunakan juga dalam pengobatan Tapi lebih banyak disalah gunakan oleh para pecandu norepinephrine Agonis adrenesik tidak langsung Yang kedua adalah obat-obat yang mampu menghambat reaktik dari norepinephrine Untuk masuk kembali kepada salsara presenetik Dulu saya pernah menjelaskan nasib neurotransmitter setelah disekresikan pada celah sinetik Sebagian neurotransmitter ini akan diambil kembali atau direaktik Dan disimpan di dalam sara presenetik untuk kejuan sintesis berikutnya Pada penyakit-penyakit yang patuh fisiologinya kekurangan suatu neurotransmitter Maka strategi menghambat reaktik ini bisa dijadikan sebuah pilihan Untuk meningkatkan jumlah norepinephrine atau suatu neurotransmitter pada celah sinetik Nah obat yang mampu menghambat reaktik dari norepinephrine ini Adalah antidepresan trisiklik Memang obat ini tidak bekerja secara spesifik menghambat reaktik norepinephrine saja Antidepresan trisiklik juga dapat menghambat reaktik serotonin Tapi setidaknya obat ini mampu menghambat reaktik norepinephrine Obat ini digunakan pada penderita depresi menjadi obat pilihan utama bagi dokter Untuk meresapkan obat ini pada penderita depresi terutama pada penderita yang usianya belum terlalu tua Karena efek samping obat ini cukup banyak terutama pada penderita-penderita yang sudah memasuki usia lanjut Contoh yang kedua dari agonis yang bekerja dengan cara menghambat reaktik norepinephrine ini Adalah dari golongan narkotika yaitu poken Anda tahu poken mungkin lebih banyak digunakan di luar negeri Dimana poken ini hampir sama dengan amfetamin tadi Tujuan akhirnya adalah meningkatkan norepinephrine pada celah sinetik Sehingga membuat penggunanya menjadi lebih berdengagi, lebih bersemangat Melupakan semua kesedihan dan kegalauan serta masalah-masalah yang ada Sehingga pengguna narkoba itu umumnya adalah orang yang happy Happy karena efek dari narkotik itu sendiri Koken dia akan menghambat reaktik norepinephrine secara spesifik Pada akhirnya narkotik ini akan meningkatkan norepinephrine di seluruh tubuh Begitu ya Nah demikian tadi seputar tentang agonis adrenerjik Mudah-mudahan Anda tahan dengan cara kerjanya Serta yang paling penting adalah Apa penggunaan agonis adrenerjik ini untuk terapi penyakit Yang tadi kalau yang saya contohkan narkotik itu Cukup Anda sekedar tahu saja Tolong ini jangan digunakan Dan kalau bisa Anda mungkin mempromosikan Perhentian penyalahguna narkoba Terutama di kalangan remaja dan mahasiswa Demikian saja semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax